Hai semua assalamualaikum balik lagi di channel aku bunda bil kali ini aku mau bikin bacem tempe dan tahu langsung aja kita ke bahan-bahannya disini bumbu halusnya aku pakai kemiri ketumbar bawang putih bawang merah gula merah nah ini aku juga pakai asam jawa satu bungkus ada lengkuas dan juga daun salam ini dia bahan utamanya yaitu tahu dan tempe ini aku salah beli tahu ya teman-teman harusnya pakai tahu kulit tapi malah aku belinya tahu kuning dan aku juga pakai satu buah tempe ukuran besar langkah pertama haluskan dulu bumbunya disini aku pakai 1 sendok teh ketumbar 6 siung bawang putih 8-10 siung bawang merah dan 6 butir kemiri ini sekarang mau aku haluskan dulu ya dan setelah halus ini mau aku tuangkan ke dalam wajan ingat ya teman-teman namanya juga bacem jadi tidak menggunakan minyak langkah selanjutnya ini aku mau tuangkan 500 ml air kelapa dan 500 ml air biasa tambahkan 3 lembar daun salam dan juga gula merah ini aku pakai dua ya gula merahnya nah teman-teman kalau kalian mau menggunakan air kelapa sebanyak 1000 ml atau 1 liter itu warnanya jauh akan lebih cantik ya jadi lebih gelap rasanya juga pasti lebih enak tapi berhubung aku hanya memiliki 500 ml air kelapa jadi aku tambahkan lagi air biasa sebanyak 500 ml aku juga udah menambahkan satu bungkus asam jawa kalau nggak ada asam jawa bisa diganti dengan cuka atau bisa diganti juga dengan air lemon ya lalu tambahkan lengku was yang udah digeprek sebanyak dua ruas jari jangan lupa tambahkan garam dan penyedap rasa sesuai selera kalau udah ini sekarang kita aduk-aduk ya sampai tercampur merata lalu masukkan tempe dan tahunya oh iya teman-teman ini tempe dan tahunya udah aku kukus dulu ya selama 15 sampai 20 menit tujuannya supaya tidak cepat hancur ketika kita rebus dengan bumbu seperti ini ya nah kalau udah masuk semua ini kita tinggal tunggu sampai mendidih tapi sebelum mendidih ini aku akan tambahkan kecap manis sebanyak 4 saset ukuran kecil lalu kita aduk sampai tercampur merata ini ngaduknya pelan-pelan aja ya supaya tidak mudah hancur terutama pada tahunya kalau udah tercampur rata sekarang kita tutup nah ketika udah mendidih seperti ini jangan lupa diaduk lagi supaya bawahnya tidak gosong ya teman-teman tapi mengaduknya pelan-pelan aja karena ini juga aku salah beli tahu jadi rawan banget ya ini tahunya lembek jadi kesimpulannya kalau kalian mau recook lebih baik menggunakan tahu kulit aja ya teman-teman dan kalau bisa menggunakan air kelapanya itu satu liter aja jadi full tidak setengah-setengah seperti ini ya supaya warnanya jadi lebih cantik nah ini aku mau asatin airnya tapi sebelumnya aku mau angkat dulu tahunya karena tahunya itu lembek banget jadi takutnya hancur ya tapi untuk tempenya ini tidak aku angkat dulu ya aku tunggu sampai airnya asat nah ini dia udah jadi bacem tempe tahunya ini bisa buat stok lauk berbuka puasa atau sahur tinggal digoreng aja atau dibakar sekian dulu video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe